Halo guys, balik lagi sama gue Fabian dari channel Kepointekno dan ya, ini adalah Huawei Freelace Pro ya dan harganya ini 1,3 jutaan by the way di boxnya kalian bakal dapet Huawei Freelace Pro nya kemudian dapet juga buku panduannya terus ada juga kabel chargernya nah kabel chargernya ini cukup beda guys karena kabel chargernya itu dia pake desain female ya kan biasanya kalau kabel charger itu male tetapi dia type C yang female karena kalau mau ngecharge itu kalian harus lepas dulu ya jadi ini dilepas begini dan disini ada male nya ini yang ditancapin ke kabel chargernya desainnya cukup premium dengan bodi metal dan yang di kiri ini polosan guys ini kayaknya tempat baterai ya dan yang di kanan ini tombol-tombol kontrol semua ada kontrol volume, play pause, power dan ada pairing juga lensnya lentur, lembut, begitu juga kabel dan wingtipsnya terus ini ada sensor navigasi yang juga dari metal dan ada magnetnya nih jadi untuk build quality dan desainnya udah bagus banget ya menurut gua nah terus kalau untuk kenyamanannya guys ini kalau kalian udah terbiasa pake TWS Telephone ya itu bakal kerasa beda kali ya karena kalau TWS Telephone itu kan free bener-bener bebas ya, gak ada kabel, gak ada apa tetapi kalau Huawei Freelace Pro ini itu ada kalungnya, ada kabelnya jadi mungkin bakal nyesuaikan disitu tetapi ada kelebihannya juga nih kalau buat sports kayak lari atau juga bersepeda ya atau aktivitas yang lebih aktif lainnya karena dengan adanya kalungnya ini itu gak takut jatuh guys itu enaknya disitu terus kemudian juga kalau mau lepas tinggal lepas aja ya dia bakal langsung jadi kalung kayak gini jadi gak perlu kalian masukin ke charging case-nya misalnya karena semuanya langsung nempel disini ya apalagi ini udah ada magnetnya jadi gampang banget pake tinggal pake mau dilepas tinggal dilepas aja nah kemudian untuk earphone-nya sendiri dia nyaman ya jadi gak bikin sakit dan desain wingtips-nya ini juga menurut gua keren banget sih karena dia bisa rapet tapi gak terlalu keras gak nekan ke telinga kayak beberapa desain dari ear tips di earphone lainnya guys dan itu yang gua suka sih kalau dari sisi kenyamanannya dan gak cuma buat olahraga aja gua juga pake ini buat harian dan masih kerasa nyaman juga untuk desainnya dan kalau untuk connect-nya ini ada 2 opsi kalau pake Huawei bisa langsung aja tancapin ke port type-C-nya dan bakal langsung connect kalau selain Huawei ya seperti biasa kalian bisa connect-in pake bluetooth nah yang cukup menarik di Huawei Freelace Pro dia bisa pairing dengan cukup banyak device pindah antar device gak perlu disconnect dari device yang sebelumnya terus kalian juga bisa double click tombol power untuk otomatis connect ke device yang sebelumnya jadi cukup ngebantu ya kalau punya beberapa device di rumah nah kalau ngomongin tentang kualitas suaranya guys ini kualitas suaranya enak banget ya jadi untuk bass-nya sendiri dia kerasa banget terus kemudian untuk vokalnya juga jelas dan clarity-nya atau detail antar instrumenya juga kerasa banget karena dia emang driver-nya 14mm ya jadi cukup besar kemudian kalau dipake buat nonton eh dengerin podcast maksud gue itu juga detail karena dia juga punya noise cancelling dan ngomongin tentang noise cancelling-nya Huawei Freelace Pro ini dia punya 2 mode ya sebenernya jadi ada mode noise cancellation dia otomatis kayak ngurangin noise ya dari luar tetapi gak bener-bener yang kedap gitu gak guys tapi noise-nya aja kayak suara-suara berisik suara-suara yang ganggu ya suara-suara motor gitu bakal berkurang banget dan tetapi kalau misalkan suara kita itu tetap kita bisa denger jadi enaknya disitu tetap natural kemudian untuk mode lainnya itu ada awareness mode awareness mode ini malah bisa dibilang dia kayak bikin kita gak pake earphone ya jadi kita bisa denger suara sekitar karena dia ngambil mic-nya ini ngambil suara dari sekitar entah itu orang ngomong, entah itu kelaksud kederaan bakal diteruskan ke telinga kita dan sebenarnya masih ada mode yang ketiga itu adalah mode off ya dalam hatian dia bakal off gak ngaktifin noise cancellation gak ngaktifin juga awareness mode jadi bener-bener natural kayak kita pake earphone yang biasa aja gitu tetapi ini gue ngerasa ini ngeganggu banget kenapa? karena by default ini on jadi kalau kita mau pindah dari noise cancelling mode ke awareness mode itu bakalan masuk ke off mode ini dulu jadi dia bakalan ada di tengah-tengahnya gitu guys dan gue ngerasa ini bikin experience-nya makin berkurang ya dan untungnya ini bisa dimatiin jadi kalau kalian pake hape android itu ada aplikasi namanya Huawei AI Live itu bisa kalian atur disitu bisa kalian matiin disitu sehingga nanti kalian bisa lebih gampang lagi untuk masuk ke mode noise cancellation dan berganti ke mode awareness tanpa harus melalui mode off cuma sayangnya lagi itu aplikasinya cuma ada di android aja guys di iphone gak ada jadi buat kalian pengguna ios mungkin masih gak bisa ya untuk ngatur itu tapi kalau kalian pengguna android ya kalian bisa lewat Huawei AI Live gitu guys di Huawei AI Live ini kita bisa atur shortcutnya apa aja disini gue bisa matiin mode off jadi pindah dari noise cancellation ke awareness jadi lebih mudah terus kemudian bisa atur power shortcut juga tapi yang paling penting update firmware itu bisa dilakukan dari sini karena Huawei cukup rajin dalam release update baik itu untuk perbaikan bug atau juga peningkatan kualitas dari Huawei Freelace Pro ini nah kalau untuk navigasi ada 2 yang bisa kalian lakukan yang pertama navigasi pake tombol yang disediakan ya disini kemudian yang kedua ini bisa pake touch untuk shortcut nah touchnya ini bisa dipake untuk pindah dari mode awareness ke mode noise cancellation nah untuk baterainya sendiri dia awet banget guys karena dari yang gue coba ini bisa bertahan sampai sekitar 24 jam ya kalau kita pake dengan noise cancellation off tetapi kalau pake noise cancellation yang on atau awareness yang on itu bisa bertahan sekitar 16-17 jam jadi masih lumayan banget lah ya dibandingkan dengan TW Acerphone yang tanpa Lace atau tanpa kabel kayak gini karena biasanya kalau pake Lace emang kapasitas baterainya lebih besar ya karena dia diletakkan di salah satu bagian ini guys dan dia juga bisa di charge lewat hape nih kalau darurat nah ini juga unik karena beda dari banyak neck butt selainnya ya karena ini bisa dilepas dan bisa dimasukin hape jadi kalau darurat banget tancipin aja ke smartphone kalian yang pakai Type-C ini bisa nge-charge tetapi ada kekurangan yang gue rasain juga di Huawei Free Lace Pro ini yaitu aplikasinya Huawei AI Live yang dia cuma ada di Android aja dia nggak ada di iOS ya dan artinya pengguna iPhone nggak bisa untuk ngatur beberapa opsi yang menurut gue penting termasuk opsi untuk matiin mode off dari earbuds ini ya oke jadi itu ya guys sedikit review gue tentang Huawei Free Lace Pro semoga aja bermanfaat buat kalian semua terutama kalian yang lagi cari earphone terbaik buat olahraga ya dan ya untuk link pembelian dan segala macamnya udah gue taruh di deskripsi video ini jadi pastikan kalian cek dan kalian klik di sana gue Febian dari channel Kepo Interno pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok selamat menikmati selamat menikmati